Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali. Saya Ersun Arief dari Forum News Network. Bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya yakin sebagian besar dari Anda sudah membaca berita. Ya, ini Pak Wamin Kumham, Profesor Edi Umar Syarif Yarich, atau biasa dikenal Edi Yarich saja, menyatakan bahwa kasus korupsi Bansos yang melibatkan ex-menteri, kader PDIP Yuliari, dan juga korupsi di Kementerian Pelautan yang melibatkan Edi Prabowo, kader Gerindra itu, harusnya bisa dihukum mati. Nah, ini seru ini. Karena yang ngomong ini adalah, satu, dia ini selain Menteri Wamin Kumham, dia juga adalah ahli hukum pidana. Ini Profesor. Profesor Edi Umar Syarif Yarich ini, dia pernah tercatat sebagai profesor termuda di Universitas Gajah Mada. Pada usia 37 tahun, dia sudah menjadi profesor. Jadi, dia memang bukan orang sembarangan. Nah, pernyataan Edi Umar Syarif Yarich ini disampaikan dalam sebuah seminar di UGM, di kampusnya. Dan dia menyatakan bahwa ada alasannya dari sisi hukum pidana mengapa bisa dihukum mati itu. Ya, ini ada kasus pemberatan. Memang biasanya kalau dalam hukum pidana itu dikenal pemberatan. Pemberatan ini biasanya memang jauh lebih berat. Misalnya, mencuri dengan mencuri mencokel rumah atau mencuri dengan pembunuhan. Ini juga bisa dikenalkan pemberatan. Jadi, beda-beda nih. Walaupun sama-sama mencuri, ini kasusnya beda. Nah, kasusnya menurut profesor yang wamen kumham ini, itu memang memenuhi syarat untuk pemberatan. Jadi, pertama, kasus ini dilakukan di tengah bencana. COVID. Ini memang kita setuju banget. Ini kasus apapun perbuatan korupsi, itu dilakukan di masa COVID ini memang betul-betul big no. Apalagi pada kasus khususnya pada Yuliari Ekmensos ini, dia menangani atau dia mengkorupsi dana bansos. Ini memang keterlaluan banget. Kenapa? Karena dalam situasi pandemi, pemerintah susah payah mendapatkan utangan untuk membiayai bansos, menambal APBN, diperlukan sekali, eh tiba-tiba dikorupsi. Dan berikutnya yang juga menurut saya layak untuk dihukum mati, karena bagaimanapun dia penanggung jawab dari bantuan-bantuan itu. Itu yang kedua. Jadi, ini seorang pejabat yang sama sekali tidak amanah. Yang ketiga, yang ini juga serius, yang paling banyak disoroti, Yuliari ini, jangan lupa, dia adalah kader BDIP. Dia wakil bendahara umum. Jadi, partai yang mengusung slogan Wong Cile. Nah, ini dia menyikat bansosnya Wong Cile. Jadi, wajar kalau dia dihukum mati. Nah, kedua alasan dari Pak Profesor tadi adalah Pak Wamen Kumham karena dia melakukan korupsi dalam jabatan. Ini berkaitan dengan posisi, kalau dalam agama disebut orang yang tidak amanah. Kalau dalam orang tidak amanah ini kan salah satu ciri-ciri khas orang munafik. Jadi, dia memang layak dihukum mati. Itu alasan dari Profesor Edy Umar Sharif Hiarich. Kenapa kemudian dua orang ini layak dihukum mati. Eks Mensos Yuliari P. Batubara dan eks Menteri Kelautan Edy Prabowo. Ini jangan dianggap main-main ya. Seperti saya katakan tadi. Karena apa? Satu, bahwa satu, dia itu adalah seorang pakar hukum pidana. Ini dikenal kepakarannya. Kedua, dia adalah Mwamen Kumham. Jadi, relevan ini dia bicara soal masalah-masalah hukum ini. Nah, tapi yang menjadi menarik yang ketiga. Karena Men Kumhamnya itu, Yasona Lauli itu adalah kader PDIP. Ini yang saya kira bakal menjadi seru. Ini bisa jadi perang terbuka. Dan kalau salah-salah, ini bisa berujung resaflok. Kenapa? Karena ini melawan kekuatan besar, melawan partai penguasa yang sekarang ini memegang saham terbesar dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf, yakni PDIP. Dan jangan lupa, Presiden Jokowi sendiri juga adalah kader PDIP. Kita masih menunggu bagaimana kelanjutannya. Karena soal Bansos ini kan sebenarnya dipastikan Pak Menteri bakal dapat banyak dukungan. Ada banyak sekali tuntutan-tuntutan agar Yuliari ini memang dihukum mati. Ini memang kasus yang keterlaluan. Berkali-kali, berhari-hari itu unjuk rasa berlangsung di KPK yang menuntut agar Yuliari dihukum mati. Banyak orang nggak sepakat tentang hukuman mati ini. Tetapi hukum itu sampai saat ini masih eksis di Indonesia. Indonesia mengenal hukuman mati. Tapi menjadi penanyaan memang selama ini, mengapa pasal itu, yani pasal 2 ayat 2, tentang undang-undang pidana korupsi itu tidak diperlakukan oleh KPK. Sebelumnya kan sebelum kasus OTT terhadap Yuliari ini dilakukan oleh KPK, Ketua KPK Firly Bahuri itu dengan tegas dalam sebuah forum menyatakan bahwa korupsi di masa pandemi, korupsi di masa COVID-19 ini bisa dihukum mati. Tapi ketika kemudian Yuliari di OTT, ternyata yang dikenakan itu bukan pasal korupsi pada masa pandemi, tetapi lebih pada suap, yakni pasal 2 ayat 1. Jadi hukumannya ringan, maksimal pun itu seumur hidup. Tetapi sangat jarang sekali kita mendapatkan kasus semacam ini di hukum seumur hidup. Yang terjadi justru ditengarai oleh ICW, Indonesian Corruption Watch, itu ada upaya-upaya yang sangat sistematis untuk melokalisir kasus ini hanya sampai pada Yuliari saja, nggak merambah kemana-mana. Kan kita tahu kemarin, berdasarkan investigasi Tempo, ada beberapa indikasi atau ada dugaan banyak sekali kader PDIP yang terlibat. Disebut-sebut mulai Ketua Komisi 3, Herman Heri, yang mendapat jatah bansos paling banyak. Kemudian juga Wakil Ketua Komisi 8 yang sudah digeser sekarang, yakni Ihsan Yunus, itu juga diduga mendapat jatah bansos yang sangat besar. yang lebih seru lagi itu adalah disebut-sebut nama Madame Bansos. Ini clear kan kalau namanya Madame, itu adalah seorang perempuan. Dan kemudian ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah Madame Bansos ini jatahnya tidak boleh dikutak-kutik. Bahkan Menteri Yuliari yang tukang punggut V sana-sini pun tidak berani. Jadi pesannya pokoknya untuk jatah Madame Bansos ini jangan dikutak-kutik. Jadi Anda bayangkan, ada seorang Wakil Bendahara Umum di PDIP, kemudian Menteri, itu takut sekali untuk menyentuh jatah dari Madame Bansos. Muncul spekulasi bahwa Madame Bansos itu adalah salah satu seorang perempuan yang posisinya lebih tinggi dari Wakil Bendahara Umum PDIP, dan juga lebih tinggi dari seorang Menteri. Siapa Madame Bansos ini? Supaya tidak kena duit pidana, silakan Anda sendiri yang menduga-duga. Saya tidak berani menyebutkannya. Maksud saya bukan tidak berani, saya tidak mau menyebutkannya. Ini sangat menarik. Jadi kalau kemudian pernyataan dari Wamen Kumham, Eddie Hirage ini, harusnya memang didukung. Tapi seperti kita ketahui, ternyata malah apa yang disampaikan oleh Pak Wamen Kumham itu banyak dikecam oleh pola politisi di DPR. PKB menyatakan, mengingatkan bahwa agar jangan Wamen Kumham itu melontarkan pendapat sebagai seperti seorang pengamat. Kemudian PAN, politisi PAN juga mengingatkan, jangan membuat gaduh. Bagaimanapun juga dipastikan ini akan membuat gaduh, tapi kali ini gaduhnya baik dan akan banyak mendapat dukungan. Dukungan dipastikan secara luas, akan muncul. Tidak perlu kaget kalau beberapa hari ke depan ini akan muncul kunjuk rasa mendukung pernyataan dari Wamen Kumham. Ini karena memang keterlaluan lah korupsi bangsa sini. Nah, berkaitan dengan soal kontroversi ini memang cukup menarik. Beberapa waktu lalu, Pak Wamen Kumham ini menyatakan bahwa orang yang menolak vaksin itu dipidana. Ini bikin gaduh, tetapi kemudian segera diredam dan diralat bahkan langsung oleh Men Kumham Yasona Lali. Nah, bagaimana dengan kasus ini? Ini tentu saja serius. Kenapa? Karena mereka kan Yasona Lali, kemudian Mensos Yuliari, Isan Yunus, Herman Heri, dan Madame Bansos ini sama-sama kader PDIP. Tentu saja berlaku jargon bahwa sesama biskota jangan saling mendahului. Kalau perlu, sesama biskota harusnya saling melindungi. Nah, masalahnya ini kemudian muncul semacam whistleblower atau perlawanan dari dalam. Ya, ini Pak Wakil Menkumham sendiri, Profesor Edi Umar Syarif Hiaric. Bagaimana kasus ini? Tentu saja pergembangannya akan sangat menarik. Saya kira Presiden Jokowi mungkin tidak akan gegabah untuk melakukan reshuffle kabinet hanya gara-gara kasus ini. Tetapi mungkin saja kalau untuk melindungi kepentingan yang lebih besar dengan alasan membuat gaduh. Kalau itu sampai terjadi, saya kira ini perlawanan dari UGM, kampus asal Pak Jokowi ini akan makin seru ini. Kan selama ini kampus UGM itu dikenal sebagai kampus yang selalu mendukung berbagai kebijakan dari Presiden Jokowi. Ya, maklumlah, karena itu almamaternya. Tapi belakangan ini kan kita mendengar mulai muncul berbagai perlawanan. Salah satunya kemarin yang disampaikan oleh mahasiswa aliansi mahasiswa UGM yang memberikan tropi atau juara kepada Presiden Jokowi sebagai juara tidak sesuainya antara ucapan dan perbuatannya. Dan kemudian kalau sampai Pak Wamen Kumham ini ditindak, ini menjadi sangat serius. Apalagi kan yang disampaikan oleh Wamen Kumham ini dalam sebuah forum ilmiah. Yakni forum seminar di kampusnya UGM. Bagaimanapun juga ini memang kabar yang cukup baik. Karena biasanya seorang akademisi yang masuk ke lingkuan pemerintahan itu akal sehatnya itu menjadi terganggu. Dia tidak bisa lagi membedakan benar dan salah. Tapi kali ini Pak Wamen Kumham Profesor Edi Umar Syarif Yaris yang putra Ambon ini menunjukkan bahwa meskipun dia sudah diberi kedudukan tinggi sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM akal sehatnya dan logika akademisnya itu lebih dominan daripada logika kekuasaannya. Saya Hirs Funarius sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!